Kewisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan beasiswa bagi seribu pelajar di seluruh Indonesia. Pelajar yang mendapatkan beasiswa tersebut adalah anak dari pedagang kaki lima yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Pemberian beasiswa kepada seribu anak pedagang kaki lima yang usahanya terdampak pandemi COVID-19 menurut Sandiaga Uno merupakan bentuk bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak yang orang tuanya, pedagang kecil dan paling terdampak karena pandemi yang berkepanjangan. Bantuan beasiswa ini diutamakan untuk anak pedagang kaki lima yang belum tersentuh bantuan pemerintah sehingga tepat sasaran, terutama di masa pemberlakuan belajar jarak jauh atau daring. Ini beberapa gelombang ini sudah kami lakukan sebagai langkah gerak cepat karena PPKM level 4 yang sudah berlangsung lebih dari 4 minggu ini minggu keempat yang sangat berat buat mereka. Oleh karena itu di gelombang pertama sudah seribu beasiswa yang diluncurkan dan setelah itu akan menyusul tiap gelombang kita akan tambah sesuai dengan kebutuhan. Menparekraf mengajak kahmi trainer dan para pengusaha untuk dapat turut bergabung dalam program beasiswa ini sehingga para pelajar yang orang tuanya terdampak pandemi COVID-19 dapat kembali melanjutkan pendidikannya. Waalaikumsalam